Pada tahun 2018 lalu, pemerintah kota Jambi telah menggelontorkan angkaran sebesar 9 miliar rupiah untuk pengadaan fasilitas penujang pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK tingkat SMP. Angkaran tersebut dipergunakan untuk membeli seribu unit komputer dan pendetribusiannya dilakukan sesuai dengan rasio atau jumlah siswa di sekolah. Di tahun ini, Pemkol kembali mengeluarkan anggaran hingga 5,7 miliar untuk membeli kekurangan perangkat komputer dan server. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Arman, mengatakan dari dana 5,7 miliar tersebut, Pemkot akan membeli 800 unit komputer dan perangkat server. Peralatan tersebut akan didistribusikan secara proporsional sesuai dengan jumlah kekurangan di masing-masing sekolah. Arman menjanjikan pembelian dan pendetribusian akan dilakukan secepatnya jelang pelaksanaan UNBK April mendatang. Penambahan komputer lagi enggak Pak Adis? Ada, insya Allah tahun ini ada penambahan sebanyak 800 komputer. 800 komputer itu 750 untuk SMP Negeri, kemudian yang 50 untuk SMP Pertiwi. SMP Pertiwi, mantap kita. Servernya Pak Adis? Ya, termasuk server sekali. Azam Asmi, Jambi TV.